Intro Kita wali berita pertama dari Polewali Mandar, pemirsa sembilan rumah warga di pemukiman padat penduduk di desa Sabang, kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Jumat subuh kemarin, Ludes terbakar api. Empat diantaranya rata dengan tanah. Diduga api berasal dari potongan sisa kayu bakar yang lupa dipadamkan pemiliknya dan jatuh ke lantai. Lambatnya petugas damkar yang tiba di lokasi sempat menyulut emosi warga. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah suasana saat kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di desa Cabang, Subi, kecamatan Balanipa, Subuh, Jumat kemarin. Kebakaran yang terjadi jelang salat subuh ini sempat membuat panik seluruh masyarakat yang berada di lokasi kejadian. Pasalnya api dengan cepat membakar rumah dan isinya hingga menyebabkan 4 dari 9 rumah yang terbakar rata dengan tanah. Warga pun berhamuran dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sayangnya kobaran api yang terus membesar merembet rumah-rumah warga lainnya. Indonesia mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi setelah 3 rumah telah terbakar. Sempat terlusut emosi lantaran mobil damkar milik pemda yang baru tiba di lokasi, rusak dan kehabisan air. Warga pun kesal dengan meneriaki petugas damkar. Dalam waktu 30 menit, 4 rumah milik warga tersebut mudas di lahap api. Menurut sejumlah saksi mata, kebakaran diduga akibat potongan sisa kayu bakar untuk memasak dari salah satu rumah warga berterbangan dan lupa dipadamkan. Api baru padam setelah 9 unit rumah terbakar dan 4 diantaranya telah rata dengan tanah, bahkan seluruh harta benda korban tak dapat diselamatkan. Subi kejadiannya sekitar pukul 3.45 di waktu sahur. Kejadiannya berasal dari salah satu rumah warga dari Pak Sari Pudi yang usai masak dengan menggunakan kayu bakar. Tiba-tiba apinya langsung membesar dan nyebrang ke tetangga. Nah, di tetangga pun menggunakan rumah kayu yang hanya sekejap langsung apinya membesar. Di menit 10 sampai 15, 4 rumah ludes dan beberapa tetangga yang lainnya, sekitar 3 sampai 4 rumah, kebakaran juga. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga Jumat pagi, masyarakat sekitar terus berdatangan ke lokasi kejadian membantu korban untuk mencari benda yang masih bisa diselamatkan. Korban kebakaran hingga kini ditampung di rumah warga lainnya dan mereka berharap ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal melaporkan.